Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Kembali lagi bersama saya Inra di Inra Channel Kali ini saya akan membahas tentang pemain dari Persibandu yang baru didatangkan untuk Menjadi tandem dari Ezekiel Endersel Yaitu Kevin Van Kieperluis Persibandu menggait pemain sayap asal Belanda Kevin Van Kieperluis Pemain berusia 26 tahun ini Punya rekam jejak yang mengesankan Kevin banyak berkiprah di kompetisi kasta kedua Belanda Erste DPC ia membela FC Vollendam pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 Dan SC Kambur di tahun 2017 sampai tahun 2019 Di ajang Erste DPC ia tampil dalam 162 pertandingan Total ia mencetak 36 gol dan membuat 22 asis Kieperluis merupakan salah satu dari tiga pemain anyar yang didatangkan Persibandu untuk putaran kedua Liga 1 2019 Setelah hasil dan performa yang kurang bagus Trend positifnya berkurang di putaran pertama Selain Kevin, dua pemain lain adalah Nick Quimpers dan Omid Najjar Kieperluis sudah bisa memperkuat Persib begitu kursa transfer dibuka tanggal 19 Agustus Ia pun sudah bisa diturunkan saat Persib melawan Badak Lampung Pada tanggal 25 Agustus nanti Kini Kieperluis diharapkan dapat membuat Persib bangkit dari keterpurukan Saat ini Persib Bandung kehilangan tiga pemain asing mereka yang kurang atau performnya kurang bagus di putaran pertama di bawah pimpinan Robert Albert Semoga di Liga 1 putaran kedua Persib bisa bangkit Sisi positif, Persib Bandung rekrut Kevin Pan Kieperluis Bisa jadi solusi maung Bandung, garang lagi Musim lalu Persib Bandung punya duit maut yaitu Ezekiel Endosel dan Jonathan Bauman Keduanya sangat ditakuti oleh lawan Musim ini tak ada lagi duit Bauman dan Ezekiel Karena pemain asal Argentina itu pindah ke Malaysia Persib Bandung kemudian mendatangkan Arthur Geportian Untuk menjadi tandem Ezekiel Endosel Namun itu tak berjalan maksimal Meski produktif, tapi seperti ada yang kurang dari duit keduanya Dan akhir Persib Bandung resmi mengumumkan pergantian tiga pemain asingnya Untuk mengarungi putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2019 Kevin Pan Kieperluis ini adalah pemain sebagai bola profesional dari negeri Belanda Yang saat ini bermain sebagai gelandang serang untuk SC Kambur di Airste Divisi Belanda Dia sebelumnya bermain untuk FC Ultraik dan Excelsior Lahir pada tanggal 30 Juni 1993 Usianya 26 tahun, tinggi badan 185 cm Dan posisi gelandang dengan jumlah pertandingan 29 Right, Winger kiri dan kanan Pada musim lalu, pemain berusia 26 tahun ini mencetakan 37 penampilan di semua ajang Dengan torehan 10 gol dan 7 asis pertama SC Kambur lalu berdeten Kevin bisa menjadi solusi bagi Persib Untuk membantu Ezekiel Endosel kembali menemukan ketajamannya Musim lalu, Ezekiel menjadi mesin gol Persib dengan 17 gol di Liga 1 2018 Ketajaman Endosel ditopang dengan kehadiran Bauman Tandemnya ada di depan Kehadiran Kevin Pan Kieperluis pun diharapkan dapat menjadi suksesor Bauman Tak hanya itu, Kevin juga bisa diandalkan untuk menggantikan peran Ezekiel sebagai penyerang utama Andai Ezekiel absen Untuk lini belakang Mau Bandung pun mendatangkan Nick Weepers Jadi akan semakin kuat di lini belakang Mudah-mudahan pemain ini bisa tampil garang dan memberikan atrasi-atraksi yang menarik untuk sepak bola Indonesia Dan Persib Bandung pada umumnya Mari kita saksikan Suplikan-suplikan Gol, asis, dribbling, dan skill dari Kevin Pan Kieperluis Thank you dog Terima kasih telah menonton! 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 Pembeda bagi sepak bola Indonesia, khususnya buat Persibandung, agar Persibandung makin bisa bersaing di kasta teratas Liga 1 2019. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Indah Channel. Dan aktifkan loncengnya untuk update-update video dari saya. Terima kasih. Thanks for watching. Indah Channel pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.